Universitas Hasanuddin merayakan Des Natalis ke-68 dengan mengadakan acara Funwalk pada Minggu 8 September 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di lapangan gedung teknik lama yang terletak di depan Gor Unhas. Acara ini turut dihadiri oleh Pangda 14 Hasanuddin dan diikuti oleh seluruh sivitas akademika Unhas. Acara dimulai dengan Funwalk bersama yang direngi oleh penampilan marching band. Berbagai bud dan tenan turut meramaikan acara, diisi oleh para sponsor, media partner, serta direktorat dan subdirektorat Unhas. Tidak ketinggalan, setiap fakultas di Unhas juga turut berpartisipasi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita selesai melakukan Funwalk dalam rangka Des Natalis Universitas Hasanuddin. Di antara tamu undangan yang ikut menyertai, membersamai kami berbahagia jalan bersama keluarga adalah Panglima, Pangdam, 14 Hasanuddin. Silakan Pak Jenderal untuk menyampaikan satu dua kata untuk kami di Unhas bersama seluruh masyarakat Unhas. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berjalan bersama, Funwalk Pak ya, yang kita cari kebersamaan dan kesehatan. Dan pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan selamat atas Dis Natalis. Ke 68? Ke 68 ya, Universitas Hasanuddin. Semoga ke depan banyak melahirkan tokoh-tokoh nasional, pemilih nasional. Amin. Universitas Hasanuddin keren. Sama-sama menggunakan nama Hasanuddin, Pangdam 14 ya, Pangdam 14 Hasanuddin, Universitas Hasanuddin. Dan kami berdua yang punya bandara Hasanuddin. Dan kebetulan saya nama saya Hasanuddin. Oh ini berapa? Ah berapa Hasanuddin, ini wakil ketua Majelis Waliang. Nama saya Hasanuddin. Hasanuddin. Gue tahu nama Hasanuddin keren. Keren. Makasih Pak Jenderal ya. Makasih Pak. Makasih Pak. Fun work ini semakin semarak dengan penampilan tari kolosal yang dibawakan oleh puluhan mahasiswa Unhas. Selain itu, acara ini juga dirangkaikan dengan pemeriksaan kesehatan, pembagian hadiah lomba, dan door price, serta berbagai hiburan lainnya. Kegiatan ini menjadi salah satu dari rangkaian acara Dis Natalis ke 68 Unhas. Melalui fun work ini, diharapkan dapat meningkatkan kesehatan para peserta, serta melahirkan tokoh-tokoh nasional di masa depan. Feni Septiane Samuel, Nuri Nur Hayati, Unhas TV